Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya Camujib Terima kasih sudah gak klik video ini Oke Gimana kabar teman-teman semua Sehat ya Alhamdulillah kalau sehat Dan Kita mau Buat video reaction Live video Di sini ada Ceramah paling lawa Ragam orang berpuasa Langsung saja guys Kita upload videonya Let's go Terima kasih Dia lagi ponik daripada orang bertukur lumus tu Berlumus tungkus Seterusnya Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Tadi saya tengok Tadi saya tengok sampai tadi Perempuan ramai Saya tunggu Dulu Bagi masa lelaki naik Jadi bila naik Dia tetap perempuan yang ramai Kan Sebab macam mana Sebab orang lelaki adalah manusia yang paling sibuk Dia sebagai ketua pemimpin Dia memang macam tu Dia bagi lelaki Dia bagi laluan pada orang perempuan datang Jadi penceramah ni lelaki Dia tak sibuk Itu sebab dia boleh datang Ceramah Macam tu lah Ya tak kan Jadi macam mana pun Ceramah kita pada hari ni RSB kan Kita akan rehat santai dan bantai Biasa je Santai dan bantai Jangan comeh-comeh Relax Jadi hamilah Seronok kita Tajuk kita Adab dalam berpuasa Adab dalam berpuasa Hamilah Dalam banyak-banyak program Pada hari Rabu Ada satu perkara Yang paling orang tak nak buat Iaitu mendengar ceramah Jadi tak payahlah Mungkin saya tertutup Macam nak dengar ceramah sangat Tapi takpelah Kita cuba jugalah Bila ceramah tentang Ramadan Itulah hebatnya Itulah hebatnya Orang Arab Orang Arab Sekarang ni kita dengar Ceramah Ramadan Kita dengar Ceramah Ramadan Dengan tahap Belum Ramadan lagi Hebat Persediaan Itu nama persediaan Orang Arab Masuk Rejab Salam-salam juga Salam Tapi kita lebih hebat lagi Belum Rejab Dah terbayang Syawal Maknanya Dia Dia lagi jauh Daripada orang Arab Lagi jauh Soalan-soalan wajib Dah mula ditanya Daripada awal tahun Bang tahun ni tema Kalau apa Minggu lepas Dah tanya lah Kat saya Bang Bila last minute Banyak saiz dah tak ada Macam tu Macam tu Payah betul lah kan Macam tu ayat-ayat Yang biasa lah tu Ayat-ayat Jadi awal lelaki pulak Semacam saya Dah mengkaji Jadi bila tanya Kalau apa bang Ikut kau lah Okay Janganlah kita jawab Awal lelaki Kalau tak nak Kecewa Setuju je dengan Pilihan dia Dia bertanya kita tu Prosedur saja Sebab pilihan hati Dah ada dalam Kepala otak Jadi dia tanya kita tu Syarat Abang Abang rasa Tahun ni tema Kalau apa Jangan jawab Serahkan lah Pada budi bicara kau Wahai isteri ku Aziz Apa kalau kau nak ikut kau Betul Jadi alhamdulillah Kita memilih pada Tengah hari ni Kita berada dalam Majlis ilmu Yang mana Nabi sebut Barang siapa Yang mengikuti Jalan-jalan ke majlis ilmu Maka Allah akan Menanggrahkan Kepadanya Jalan-jalan ke syurga Masya Allah Jadi kita ni Ikut jalan ke syurga Kan Malaikat akan Mengembangkan sayapnya Kepada orang yang Mendengar Dia dalam majlis ilmu Kerana nak tunjukkan Apa Sebagai tanda relanya Atas usaha orang Nak datang majlis ilmu Mana tak kira lah Semua akan Acap pahlawan Dalam majlis ni Walaupun dia Betul-betul Jadi yang Seperti yang kita Katahui bahwasannya Majlis ilmu Adalah taman-taman Surga Jadi kalau kita Berada di majlis ilmu Maka insya Allah Ribuan malaikat Mendoakan kita Ketika ada Apa nama tu Majlis macam ni Maka malaikat-malaikat Akan datang kepada kita Akan datang Mengelilingi kita Macam tu Allah Tak ada masalah Saya takkan marah Tuh kenapa tidur Saya takkan marah Saya takkan marah Macam tu Sebab Saya faham Saya faham Sebab itu memang Kelebihan Orang mendengar ceramah Kelebihan Jadi dia boleh tidur Tak ada masalah Pencamah memang Saja test Nak bagi dia pun Saya tak beranak Kak ni Berapa bulan dah tu Tidak berapa bulan dah tu Tunggu masa Saya tengok pun tahu Puan-puan Kan Tak omak Jadi Makna kata Jadi dalam kita Jadi dalam cerita Ramadhan Allah Ta'ala sebut Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 183 Ya ayuhal lazina Amanu Kutiba alaikum Musyam Kama kutiba ala lazina Minkoblikum La'allakum Tattakun Sarakallah Al-Azim Wahai orang-orang beriman Diwajibkan ke atas Kamu berpuasa Kama kutiba ala lazina Minkoblikum Seperti mana Diwajibkan ke atas Orang-orang Sebelum kamu La'allakum Tattakun Mudah-mudahan Kamu bertakwa Kenapa Sebut mudah-mudahan Sebab belum confirm lagi Orang yang berpuasa Itu bertakwa Dia puasa-puasa Tapi benda tak elok Semua buat juga Puasa-puasa Tetapi banyak juga Benda-benda yang patut buat Dia tak buat Betul-betul sih Jadi kalau kita nak sebut Ada orang puasa-puasa Nombor ekor beli juga Kan Bila cakap Kau ni apa hal Beli nombor ekor ni Aku bukan apa Ikhtiar Ikhtiar Muayyat dia tu kan Dengan izin Allah Menang second prize Kuang hajar Allah Tapi tu ada orang macam tu Dia tak rasa apa Dia tak ada rasa apa Dia puasa-puasa Tetapi cukup jaga Cukup jaga Sampai Ramai juga yang tak tahu Sejarah Puasa ni Dulu Zaman Nabi dulu Mula-mula Mula-mula puasa macam mana Mula-mula puasa ni adalah Daripada Lepas Maghrib Sampai Isyak Buka puasa Buka puasa ni Buka puasa daripada Maghrib Sampai Isyak Lepas Isyak kena puasa balik Sampai esok Dulu asalnya begitu Kamak kutibaan lalazi Namin koblikum Orang-orang sebelum Nabi Macam tu Haa Bayangan Dan syarat dia pula Jangan tertidur Waktu tu Contoh dia tertidur Dekat-dekat nak berbuka Dia terlelap Jaga-jaga Dah habis azan Maka dia tak boleh Buka puasa Dia kena sambung puasa Allah Jadi memang Dulu itu Memang kayak gitu guys Sebelum Hadirnya Nabi Muhammad S.A.W Umat-umat terdahulu Puasa mereka macam tu Allahu Akbar Kalau kita sekarang Kalau dibuat macam tu Macam kita tak kuat tau Betul tak Haa Syarat macam tu Ada seorang sahabat Entah macam mana Terlelap Dia terlelap Memang jaga-jaga Dah habis azan Jadi dia tak boleh berbuka Maka dia teruskan puasa Esok tu Dia bekerja di ladang tamak Langsung pensan Sebab tak larat Lepas pada itulah Turun ayat selesnya Ayat 184 tu pula Ayat selesnya pula Memberitahu macam mana puasa Macam mana kita puasa Pada hari ni Betul Jadi syukurlah Kita tu KOK tu Kan Haa Jadi Kalau kita tengok Negara-negara Amerika Selatan Untung Sebab mereka berpuasa Sekajap je Dalam 9 jam Tak sampai Negara pasar Ramadan tu Tiba-tiba dah nak berbuka Kan Haa Jadi macam tu lah kan Haa Apa kata kita buat lawatan Sambil belajar kat sana Haa Tak payahlah puasa lama sangat kan Haa Ada negara tu 3 jam je malam Haa Bayang kan Kajab dah saru Baru buka dah saru Allah Kan Jadi Itu pun ramai yang tak nak pergi Wala bulan poso Negara kita Malaysia Sedang elok Cuma bila sebut tentang adab Tentang adab tu Kita cerita tu Ada 3 jenis orang Berpuasa Satu puasa umum Kedua puasa khusus Ketiga puasa khusus Sul khusus Betul Puasa umum Standard budak dajah lima Dajah hampir Setakat puasa Semata-mata Dan menahan diri pada Makan dan minum Dan perkara-perkara Yang membatalkan puasa Itu dia cukup jago Itu standard budak dajah lima Nampak tak Dia Budak dajah lima pun sekarang Puasa dia semayang Ni dia tak semayang Tak apa Puasa semata-mata Cukup jago Lubang hidung ni Jangan korek Jangan main-main Tiap-tiap tahun Tanya pun ceramah Soalan yang sama Mengharapkan jawapan Dia berbeza Betul si betul Boleh ke tak boleh Boleh Jangan 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 Tersumbat Pakai lubang hidung Selah lagi Bapak Bapak punya jago tu Bapak punya jago tu Bapak punya jago tu Bapak pulang kuasa Jangan main-main Lepas tu budak tu pun Tolan lap Tolan lap Dah Bendasing-bendasing tu Tadi mengalir lah Ke bawah ni Dah belah sini Belak bakar-bak Nyatuh tu Jangan 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 Kau 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 bernafas Pakai mulut kau Macam ikan Menak tu Macam tu Kesian Masalah berjurai tu Dia bukan berkorak Melambai Sikit lagi nak sampai ke bibir Bayang kan Kalau ada garam Dikunyah kan Langsung batal Apa teruk sangat Orang puasa Imej Dia pergilah Bazaar Ramadhan Petang tu Macam mana nak selera Tengok Ada Habis Muhammad Assalamualaikum Waalaikasalam Warahmat Ammar Assalamualaikum Jom ikan Jangan Bawa Imej Buruk ke agama Nampak teruk sangat Kenapa kau ni Kenapa kau ni Apa kau tak In nisa imun Kenapa hidup macam tu Sesungguhnya Aku berpuasa Janganlah Taruk pun Setakat nak beresih Beresihkan Tak ada masalah Jangan sampai Masuk jari Sampai hilang Mata hitam Punya seronok Yang tu tak boleh Faham Itu faham lah Selegi Tapi dia tak semayang Dia tak mengaji Dia tak ibadah Apa pun tak ada Setakat puasa je Siang Rugi lah dia Yang kedua Nama yang kedua Puasa khusus Dia menahan diri Daripada makan Dan minum Perkara-perkara Yang membatalkan puasa Yang mengorangkan Pahala puasa Pun dia tak buat Tak mengumpat Dia tak tengok TV drama Asalkan dia bahagia Tak tengok Jangan benci cintaku Kekasih paksa rela Kan Macam tu lah Saya tak tengok Tapi Dalam drama Jangan benci cintaku Kesian Husna Tengok Walaupun saya tak tengok Saya pergi Saya tahu Saya tahu Watak tu kena kutuk Dalam Facebook Kan Dia berlakon Kau marah Kenapa Ya Allah Tak jadi kerja Nana pula Sanggup buka puasa tu Depan TV ni Nengok drama Dahlah Cukup Cukup Kita ni yang kedua Kurang kepala puasa Apa lagi Tengok drama Korea Tak terdaya Tak ialah Sebab kamu hormati Bulan Ramadan Semua drama-drama Korea Kamu nyiak kapal pelakon Yang bertudung labuh Tak ada Janganlah bohong Tak ada Saya memang tak gaman Nengok drama Melayu ni Drama Melayu ni Saya pantang tu Malih tu bukan apa Tengah syok tengok Nak ditampar Bersambung Aku tak bersambung tu Aku malih tu Betul lah Itu yang korang Datang kau jauh pagi Bincang Kau rasa penampah dia sampai Berbincang lah Itu salah Itu tisu dia Jadi dia tak tengok Sebab apa Tengok ada adegan-adegan Yang tak senonor Pakaian-pakaian Yang tak baik Betul lah tu Lagi satu Pergi bazar Ramadan Bukan saya halang Pergi bazar Ramadan Kita kena faham Kita bulan Ramadan ni Kita nak kurang Nak kontrol Napsu kita Jadi jagalah Baik-baik Mudah-mudahan kita jumpa Lagi dalam masa Minta maaf Salah silap Tak ada saja Sebab ada yang baru masuk Saja Dia pun masuk Dah habis Saya saja Bergurau 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 Aku dah cakap Jangan masuk Dah habis Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa